Itu kenapa memutuskan menikah, kenapa memutuskan untuk hamil, kenapa secepat itu, kenapa terburu-buru sama semua hal. Lihat diri lo sekarang, gak bisa berkarya, gak bisa ngejar mimpi lo. Depresi lo 9 bulan itu ya? Banyak nih orang yang bilang teman-teman aku, kamu kayak ngerasa kesepian ya Put, aku sih ngerasa aku sendirian, terus temen juga aku gak ada. Mulai agak menyesal gak nih kamar Cipo? Papa maafin Uti ya, semua kesalahan-kesalahannya Uti. Dan Uti juga akan memaafkan semua kesalahan-kesalahannya Papa, waktu aku bilangnya. Lu pernah diselingkuhin gak sih? My tip, my penjeng! Yoi! Lu tuh basicnya sebenernya siapa sih dulu asli nyebut? Cewek Bali? Cewek Bali doang? Anaknya mama papa? Ngapain disana? Sekolah, lahir kan besar di Bali. Terus habis itu pengen ngelanjutin kuliah, tapi kayak gak pengen. Kenapa gak pengen ngelanjutin kuliah? Gak tau, makanya aku tuh ngerasa dulu hidup aku tuh flat banget, Densu. Kayak gak pengen ini, gak tau harus ngapain, gak punya cita-cita. Gak kebayang kalau anak SMA sekarang kan, Oke aku lulus SMA, aku pengen masuk kuliah apa ke dokteran atau apalah gitu. Kalau aku gak punya kayak gitu dulu. Kalau lu gak punya begitu? Aku tuh se-flat itu dulu, Densu. Gak punya mimpi, gak punya tujuan. Jadi yaudah kerja, kerja di tempatnya Papa. Terus diajakin casting My Trip Adventure, yaudah yang penting punya kerjaan. Ke Jakarta, oh yang penting pernah ke Jakarta. Jadi lu gak punya mimpi. Gak punya. Gak punya. Gak ada apa-apa. Gak ada sama sekali. Di Jakarta lu udah menemukan warna? Pas di program-program TV tuh. Aku suka traveling. Ya, lu suka traveling. Suka traveling. Terus dapet My Trip Adventure, oh yang penting bisa traveling aja. Nyambung. Nyambung. Dapet kerjaan, dapet uang. Oh yaudah, udah gitu doang, Densu. Belum ada warna apa-apa. Belum ada warna apa-apa. Oke. Kemudian, tiba-tiba lu ke dunia film. Nah, coba lu cerita deh. Dia main di film Possessive by Palari Film. Iya kan? Dia langsung dapet piala citra untuk pemeran utama. Dan dia menyamakan catatan sejarahnya Christine Hakim. Satu-satunya wanita yang film pertama langsung dapet piala citra. Tepuk tangan boleh deh. Betul kan? Iya. Gue mantau soalnya. Soalnya gue bingung kenapa lu bisa ke dunia film ya? Gak tau. Eh, ceritanya gimana? Lu dari My Trip ke dunia film itu lu ditawarin kan? Kan My Trip kan? Iya. Terus jalan 6 bulan My Trip mulai ditawarin casting-casting film, Densu. Oke. Terus aku mikirnya, ah film? Apa ya ini? Yaudah, ikut aja casting. Ikut-ikutan doang, Densu. Lu casting? Casting-casting ditolak. Karena logatnya yang pertama masih Bali banget. Belum bisa acting. Belum bisa followers masih sedikit. Jadi ditolak tuh. Tapi gak ada rasa, ya ditolak. Karena itu bukan mimpi aku dulu. Lu main film tuh bukan mimpi. Oke. Jadi lu fine-fine aja ditolak gitu. Lu gak baper. Gak baper, gak apa-apa. Terus tiba-tiba akhirnya malah diterima. Di posesif, pelari film. Pelari film mau posesif. Kaget dong lu. Kaget. Hah, keterima. Kok bisa? Gitu kan masih, kok bisa gitu. Kok bisa ya? Belum bisa acting. Logatnya masih Bali banget. Terus perasaan waktu casting juga kayaknya jelek. Biasa aja kamu rasanya gitu. Terus? Terus keterima, anak. Ada momen sebelum masuk reading. Aku tuh pengen mundur sebenernya. Kenapa? Aku pengen pulang ke Bali. Aku pengen di rumah aja. Aku pengen makan masakannya mama aja tiap hari. Tidur di rumah aja. Tidur sama mama sama papa aja di rumah gitu. Kenapa lu ngerasa gitu? Kayak gak sanggup aja untuk memulai satu hal yang baru gitu. Emang berat waktu proses yang pas lu keterima itu? Enggak sih. Cuma aku ngerasa aku takut mengecewakan banyak orang. Aku takut mengecewakan produsernya. Aku takut mengecewakan sutradaranya. Keluarga aku. Dan diri aku sendiri. Oke. Gitu. Akhirnya udah aku jalanin. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu masih. Belum jatuh cinta sama film. Belum jatuh cinta sama acting. Oh yaudah jalanin aja ke lokasi. Ketemu orang. Banyak orang. Ngobrol. Pokoknya di pikiran aku. Bingung-bingung gak? Bingung-bingung gak? Bingung. Densu. Kayak aduh ternyata film tuh kayak begini ya syutingnya. Oh ada clap in. Oh pake apa namanya ini Densu? Clip on. Clip on segala macem. Oh ada sutradaranya yang ngarahin. Oh kayak begini. Oh ada continuity yang kayak gitu-gitu. Iya belajar semua hal baru. Belajar semua hal baru. Bahasa-bahasinya gimana? Bahasa-bahasinya. Aku. Bingung. Bingung gak deh. Bingung gak deh. Eh ini, 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 ini. Aduh harus ngomong apa ya gitu. Harus ngomong apa ya supaya mereka derima aku. Aku harus jadi seperti apa supaya mereka nganggep aku ada disini. Iya beradaptasi nih. Beradaptasi. Oke. Berarti lancar? Lancar semuanya tapi masih flat, masih kosong. Sampai suatu hari ada satu momen syuting, ada adegan yang aku ngerasa tiba-tiba gak ada kamera. Gak ada orang. Rasa yang pengen dikeluarkan sama karakternya kok keluar gitu. Disitu tuh karakternya rasanya marah, sedih, takut. Tiba-tiba tuh aku ngerasain itu. Lu lagi sendiri tuh? Gak ada kamera, gak ada orang? Aku ngerasain gitu. Padahal ada kamera lagi take. Lagi take aku, kok aku marah ya, kok aku takut ya, kok aku sedih ya. Kok ini tuh kayak yang si karakter Lala inginkan. Rasakan. Terus di momen itu aku langsung oke aku pengen ngerasain kayak gini lagi. Astaga putri punya tujuan nih sekarang gitu. Seneng dong lu? Takut. Eh? Ada seneng ada rasa takutnya juga. Takutnya apa? Kok kayak gini ya rasanya ternyata? Aneh ya? Aneh. Kayak kerasukan. Iya kayak kerasukan lagi. Iya kan? Iya kan? Bener lagi. Kayak kerasukan. Kayak bukan diri kita. Iya. Tapi ada nikmatnya. Bener. Nah itu dia tuh. Ada nikmatnya. Aku akhirnya ngerasain ada nikmatnya tuh Densu. Akhirnya. Iya, iya. Ternyata nikmatnya kayak gini. Aku pengen lagi, aku pengen lagi. Oh jadi kecanduan. Kecanduan akhirnya Densu. Akhirnya oke sekarang putri Marino punya mimpi. Putri Marino pengen jadi aktor yang hebat. Putri Marino pengen belajar terus di film. Putri Marino pengen lolos casting selanjutnya. Oh jadi ada semangat ya? Udah mulai ada gairah ya? Pertama kali dalam hidup lu berarti si film ini. Bener. Karena apa ya? Sekarang lu udah bisa mengevaluasi belum? Kan udah beberapa film nih ya? Terakhir ini dia baru main film. Tembusan dosa. Tembusan dosa. Aku di film seperti salah satu bentuk aku mengekskresikan diri. Iya. Jadi kayak alter ego aku Densu. Wah lu punya alter ego. Kayak gitu. Aku kan aku tuh sebenernya orangnya gak suka ngomong. Aku ngerasa diri aku flat-flat aja. Lu gak suka ngomong? Lah di My Trip kelakuan lu kayak begitu itu apa itu? Lah lu teriak-teriak. Boleh diceritain? Boleh. Aku tuh sekarang mikir ya mungkin itu ketidaksadaran aku. Untuk supaya orang-orang di sini, di My Trip My Adventure bisa nerima aku. Kalau aku datang dengan putri yang diem, putri yang gak cheerful, putri yang gak banyak omong, takutnya gak diterima sama orang. Jadi all the things yang lu lakukan adalah untuk membuat orang nyaman. Kayaknya iya. Aku sekarang secara tidak sadar. Kayaknya gitu. Nah diri lu ada yang dimana jadinya? Lu tuh yang mana? Yang pendiem, yang lebih menutup, yang extrovert, yang mana lu jadinya? Jujur aku bingung sih kadang, Densu. Maksudnya, kalau di rumah lagi sendirian, aku ngerasa, oh ini diri aku. Diri aku tuh emang yang gak suka keluar rumah. Di rumah, bengong, tidur, nonton TV, main sama keluarga. Pokoknya di circle aku yang di rumah aja gitu. Tapi kalau di luar, apa ini ya putri yang sebenarnya? Lu udah cek ke psikolog belum? Belum sih. Belum ya? Belum. Soalnya gue denger-dengar katanya ya, dia juga kadang-kadang suka keboparan ke rumah. Betul itu ya Putri? Waktu Lost Man Bu Broto. Lost Man yang lu dapet piala citra lagi. Sebagai best supporting. Lu liat tuh, gue bener-bener ngikutin. Udah dua citra lu ya. Saya belum ya. Udah-udah gak usah bahas ya. Nah itu Lost Man, coba Lost Man. Kenapa Lost Man? Lost Man pas aku baca skripnya, wah ini karakternya susah nih. Karena dia dalam keadaan berduka. Tiap scene tuh sedih. Murung. Ada rasa marah dalam dirinya dia sendiri. Selalu berkutat sama pikirannya dia sendiri. Akhirnya aku mutusin. Iya. Yaudah, method. Di situ, aku syuting di Jogja. Hari Natal, Ciko sama Suri dateng ke Jogja. Aku kayak gak kenal sama mereka. Maksudnya kayak ada rasa kurang nyaman adanya keluarga aku di situ. Gara-gara peran itu? Gara-gara peran itu. Terus membuat lu? Aku diem aja di jadinya. Oh jadi kayak jauh? Jadi jauh. Padahal tuh kayak satu kamar hotel gitu. Mereka nginep di hotel aku juga gitu. Tapi deket, tapi ngerasa jauh. Jadi lu gak mau deket sama anak lu? Paling deketnya, halo Suri. Iya mama gitu. Oke mama syuting dulu ya. Kerja dulu. Iya gitu. Terus pulang tuh kayak gitu. Gak mau diganggu. Gak mau diganggu. Suami lu ganggu gak? Enggak. Oh dia tau ya? Dia ngerti. Oh karena dia aktor juga. Dia ngerti. Dia kasih lu space. Ngasih space. Terus aku karena gak pengen keganggu. Aku tuh sering di kamar mandi di hotel. Kayak diem aja gitu. Tapi waktu di momen itu aku gak ngerasa apa-apa ya. Maksudnya gak ngerasa. Aduh ini ada yang aneh ini sama kelakuan aku. Itu gak kerasa sama sekali. Kerasanya after shooting. After shooting tuh. Masih yang kayak gitu tuh. Seminggu dua minggu pertama tuh masih. Kok asing ya di rumah sendiri? Kok asing ya sama keluarga sendiri? Kenapa nih? Itu film kedua aku setelah aku hiatus. Hamil. Hamil melahirkan. Aku kan hiatus dua tahun. Tiga hampir tiga tahun. Balik lagi shooting lost man. Jadi aku ngerasa aku harus membuktikan ke orang-orang. Kalau aku masih bisa acting. Aku masih bisa bagus acting. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya gitu. Jadi aku melakukan segala cara supaya. Bagus hasilnya gitu. Kalau sekarang aku. Yaudah lah yang penting. Dijalankan dengan baik. Gak perlu berekspektasi apa-apa. Bebannya gak usah dibawa ke lokasi. Dan itu jadi lebih relax. Oke. Berarti sudah lebih baik lah sekarang ngebawanya ya. Ngelepasnya juga lebih gampang ya. Karena lebih relax ya. Nah. Dalam kondisi-kondisi kayak begini kan. Ini kan fase psikologisnya main banget nih. Menimbulkan permasalahan gak di rumah tangga lu. Menimbulkan keributan gak? Menimbulkan problem gak akhirnya? Kalau awal-awal mungkin ya gitu. Karena waktu itu aku sama Ciko masih berapa tahun itu nikah ya. Baru nikah. Baru nikah. Jadi komunikasi masih belum seluas sekarang lah. Jadi semuanya aku pendem. Aku melakukan apa untuk acting aku diem. Semuanya aku diem gitu. Akhirnya ada beberapa kali perselisihan lah. Wajar pasti. Wajar gitu. Tapi semakin kesini kita saling ngerti satu sama lain gitu. Jadi kalau aku ada proyek aku akan bilang ke dia metode aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau Ciko juga ada proyek dia juga akan cerita ke aku gitu. Jadi kadang-kadang ini kalian sama-sama aktor nih ya. Kadang-kadang bisa bermain peran loh di dalam rumah loh. Kalau kita pikir logika kan. Dia tiba-tiba bisa jadi siapa. Ciko tiba-tiba muncul jadi siapa. Lu ngerasa ada kayak begitu gak? Cuma waktu lost man doang sih Densu. Kalau sekarang tuh udah gak. Kalau Ciko? Enggak sih. Karena Ciko kalau di rumah kayak bayi. Kalau dia di rumah kayak bayi, oke Ciko Jericho. Oh oke. Berarti itu ya. Kalau dia lagi gak kayak bayi, dia bukan Ciko. Bukan Ciko. Kalau kayak bayi, ya ini Ciko Jericho suami saya. Oke, oke. Tapi Ciko gak tebar persona kan di rumah terus-terusan sama lu kan? Soalnya kalau Ciko di luar dia suka pose. Enggak, di rumah, di rumah. Enggak, di rumah juga pun. Eh, gue gak tau. Emang kayak gimana sih Densu kayak gini? Terangin disini. Gini gak di luar? Enggak, kalau di rumah tuh suka gini. Oh, emang Ciko. Iya kan? Ya udah, berarti benar kayak gini. Sayang, liat nih. Aku udah kurusan loh. Otot aku udah bagus belum. Istrinya juga dinaksisin deh. Iya, gak apa-apa juga ya. Ototnya emang sebegitunya ya? Sebegitunya, Densu. Oke, oke. Oke, apa-apa. Oke, kita kembali ke perjalanan kamu. Titik terrendah seorang putri Marino. Banyak, Densu. Kalau sekarang aku mikir. Coba ingat-ingat. Ini kayak kontemplasi lagi gak? Yang pertama, yang paling rendah-rendah, yang pertama mungkin setelah aku menikah dan hamil, karena aku udah terbiasa untuk kerja, Densu, terus akhirnya aku hamil dan aku menikah. Disitu kan aku memutuskan untuk hiatus dulu. Aku ngerasa tidak berdaya sekali sebagai seorang perempuan waktu itu. Aku di rumah doang, ngurusin suami, aku lagi hamil. Dengan masalah kehamilan. Aku tuh pengen kayak teman-teman aku, aku pengen kerja, aku pengen berkarya, aku pengen masih buktiin ke orang-orang kalau aku bisa jadi aktor yang hebat. Aku iri ngeliat teman-teman aku jalan-jalan sama teman-temannya. Aku iri ngeliat teman-teman aku tiap bulan ngeluarin film baru. Oh, karena muda ya? Karena lu pas masih muda, umur bawa tuh hamil? 25. Iya. Dan lu lagi baru berproses dengan diri lu sendiri. Benar. Baru posesif, piala citra, terus aku langsung nikah dan punya hamil. Ada ketakutan ya? Ada ketakutan bakal dilupakan. Ada ketakutan waktu itu akan tersaingi sama banyak orang. Ada ketakutan aku gak akan bisa balik lagi. Dan lu akan end up jadi ibu rumah tangga biasa aja gitu? Sebenernya sih untuk menjadi ibu rumah tangga biasa aja, aku gak masalah gitu. Karena mama aku kan juga ibu rumah tangga aja, Denso. Cuma mungkin waktu itu karena aku lagi membara, berapi-apinya ngejar mimpi. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Karena yang biasanya hidupnya putri flat, terus punya tujuan. Terus sekarang balik lagi ke fase dimana aku flat lagi nih, Denso. Paham. Aku ngerasa, aku gak mau, aku pengen kayak teman-teman aku gitu. Tapi keadaan tidak memungkinkan. Betul. Ada baby blues? Gak ada sih. Aku malah menyalahkan diri aku sendiri. Oh lu tipe menyalahkan diri sendiri? Menyalahkan diri sendiri. Lu ngomong apa sama diru? Kenapa ngelakuin sesuatu gak mikir dua kali sih? Apanya gak mikir dua kali? Mohon maaf ya, itu kan habis ya, menikah, habis segala macam. Apanya gak mikir dua kali? Gak semua hal yang semuanya gitu, kenapa memutuskan menikah, kenapa memutuskan untuk hamil, kenapa secepat itu, kenapa terburu-buru sama semua hal. Paham lagi. Harusnya tuh dipikirin dulu putri, liat diri lo sekarang. Gak bisa berkarya, gak bisa ngejar mimpi lo kan yang baru lo bentar lagi kecapek nih gitu, tiba-tiba sekarang lo harus diem aja gitu. Depresi lo sembilan bulan itu ya? Iya, belum lagi, belum lagi anak aku lahir yang suri. Yang waktu biasanya cuma buat aku 24 jam sama Ciko gitu. Sekarang ada anak yang harus aku urus. Aku pengen jalan-jalan ke mal, aku gak bisa. Aku pengen banyak hal yang pengen aku lakuin gitu. Keluar sama teman-teman aku, aku pengen syuting tapi aku gak bisa karena ada anak yang harus aku urus. Terus lo kan mulai mengevaluasi diri lo sendiri kan, kenapa buru-buru menikah segala macam. Terus soalnya ada pertanyaan netizen, kenapa lo akhirnya menikah sama Cikajiriku? Ini kita selinjit dulu ya. What is the reason? Banyak yang pengen tau loh Put. Mungkin ya, mungkin aku tuh dulu SMA gak pernah pacaran, Densu. Aku lulus SMA. Tau, tau, kan seri-cerita. Kan seri-cerita sama Bapak Indi ya. Aku belum pernah pacaran segala macam gitu. Terus akhirnya ke Jakarta baru mulai pacaran. Iya, tau. Terus jadi ketemu sama sosok Ciko, Jeriko, yang emang aku nge-fans banget dulu sama dia. Memang ada nge-fans-nya. Emang ada nge-fans-nya. Terus wah ganteng gitu, wah karirnya bagus gitu. Terus disukain balik sama dia. Yaudah pacaran gitu. Abis pacaran gak mau lama-lama, udah kita nikah aja gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu, Densu. Jadi yang Ciko yang ngelamar ke lu atau lu yang? Kita memutuskan berdua. Jadi gak ada lamar-lamaran. Yaudah kita nikah aja gitu. Dia purpose? Gak ada. Kita kayak ngobrol berdua. Aku ingat banget lagi di Bali. Terus yaudah kita nikah aja kali ya. Gak apa? Itu jorkok gitu. Gak ada. Gak ada. Dan kalau dibilang waktu itu lu nikah tuh cukup, apa ya, private. Aku ngerasa pengen intimate aja sama keluarga gitu. Karena aku kurang, sebenernya aku kurang nyaman sama spotlight, sama attention banyak orang. Itu gue tau main karakter lu itu. Jadi yaudah lah di Bali tempat rumah aku, keluarga aku banyak di sana gitu. Terus di pinggir pantai. Tapi memorable waktu itu? Setelah itu baru lu mulai merasa bahwa keputusan kamu terlalu terburu-buru ya. Mulai agak menyesal gak nikah sama Ciko? Enggak sih. Karena aku emang selalu melihat Ciko itu sebagai sosok yang penyayang, dewasa, family man. Dan aku tau persis dia sayang sama aku dan aku sayang sama dia gitu. Cuma pasti, mungkin ini kayak cobaan gitu kali ya dan Su ya waktu itu. Wajar kan? Gue juga masalah sama istri juga ada segala macem. Itu dia. Udah habis itu, itu yang pertama. Buat kalau kita ngomongin detik terendah. Yang kedua mungkin waktu papa meninggal. Kenapa papa meninggal? Sakit. Sakitnya itu udah dari lama, udah dari 10 tahun yang lalu jantung. Oke. Dan itu udah lama. Udah lama. Dan akhirnya dia harus berpulang. Betul. Itu yang membuatmu apa? Itu tuh ya aku ingat banget. Aku kan dari Jakarta. Terus ditelepon lah sama mama. Kayaknya kamu harus ke Bali. Karena yaudah ke Bali aja ketemu sama papa. Papa itu udah masuk rumah sakit. Terus waktu itu aku bilang kayaknya gak bisa hari ini, gak bisa besok. Aku masih ada kerjaan. Aku bilang kayak gitu. Terus kata mama, ya pokoknya disempetin aja kalau bisa pulang. Pulang ya gitu ketemu sama papa, ngobrol sama papa. Oh iya oke gitu. Udah nih udah seminggu berlalu, aku masih belum pulang. Dan semua. Maksudnya kayak masih belum. Yaudah lah, ntar papa juga pasti sembuh. Aku harus banyak halin. Harus aku selesaikan dulu di Jakarta. Kerjaan aku tuh harus aku selesaikan. Terus papa udah semakin parah di Bali. Akhirnya mama bilang, boleh gak pulang? Udah ngobrol sama papa dulu. Setelah ngobrol boleh balik lagi ke Jakarta. Terus akhirnya aku pesen tiket hari itu langsung ke Bali. Dan papa tuh di rumah sakit di Singaraja. Nyampe ngurah rai, naik mobil langsung ke Singaraja 3 jam. Nyampe di rumah sakit itu, papa udah koma. Aku sama adik aku Sita waktu itu. Ambar masih di Swiss karena kerja di Swiss. Gak bisa balik cepat. Aku masuk ke ruangan itu. Terus Sita udah nangis. Sita udah nangis. Aku masih shock. Aku masih kayak, oh papa yang dulu keras. Papa yang dulu ngayomin kita segala macam. Sekarang cuma di kasur doang lemah kayak gini. Aku tuh masih shock. Terus kata mama, udah ngobrol aja sama papa. Ngobrol apa aja. Terus kata yang keluar dari aku adalah, kalau papa mau pergi, papa pergi. Papa maafin uti ya. Semua kesalahan-kesalahannya uti. Dan uti juga akan memaafkan semua kesalahan-kesalahannya papa. Waktu itu aku bilang gitu. Kemudian nih, terus akhirnya mama bilang, yuk kita ke gereja karena ada gereja sebelah rumah sakit. Ke gereja, terus ada gua Maria disitu. Aku berdoa. Malam tuh waktu itu. Bunda, kalau emang bunda pengen ngambil papa dari segala penyakitnya, dilancarkan jalannya. Aku bilang kayak gitu, jangan nahan-nahan papa. Aku gak kuat ngeliat papa kayak gini. Terus gak lama ada telepon dari rumah sakit. Boleh gak langsung dateng ke rumah sakit? Karena ngedrop. Ya udah langsung tuh dateng, untungnya deket. Dateng, gak lama langsung meninggal. Pas berbarengan gitu ya? Iya. Dalam satu hari, gak nyampe 3 jam. Densu selaku nyampe di rumah sakit. Kayaknya papa berpulang. Mama udah nangis, cita udah nangis. Disitu aku kayak mati rasa, Densu. Kayak aku masih, ini kenapa ya gitu. Aku gak nangis. Aku gak ngerasa sedih. Aku gak ngerasa apapun. Semuanya kayak, oh papa meninggal. Oh yaudah kalau gitu, Uti urus administrasi dulu. Gitu. Dari sungaraja, malam itu juga aku bawa jenazahnya papa pulang ke rumah. Ditaruh di rumah gitu. Malam itu. Semuanya pada tidur, aku cuma di samping petinya papa. Aku ingat banget, aku cuma ngeliatin papa gini. Lu gak ada rasa apa-apa gitu? Gak ada. Momen dimana aku nangis pecah adalah saat penutupan petinya papa. Kenapa? Baru disitu. Karena aku ngerasa aku gak bakal ngeliat papa lagi. Baru disitu keluar semuanya? Baru disitu papa, papa gitu nangis. Baru hancur lah. Baru hancur. Disitu tuh aku, wah penyesalan. Kenapa gak, kenapa aku gak tiap hari nelfon papa yang bilang kalau aku sayang sama papa. Aduh masih banyak restoran yang pengen aku ajak papa ke situ. Kayak gitu-gitu banyak banget lah. Aduh rasanya itu tuh ya penyesalan yang gak akan bisa lo tebus pake apapun lah. Gak bisa. Mau segimanapun berusaha gak akan bisa. Orangnya udah gak ada. Udah gak ada. Aku tuh sampe mikir apa papa tau ya kalau aku tuh sayang banget sama papa. Gitu. Aku kayak, oh shit. Kayak. Your relationship with your father sedeket apa? Deket banget. So very close ya? Very close. Cuma yang namanya anak perempuan ya. Semakin dia dewasa, semakin dia bekerja segala macem tuh jadi. Ya udahlah papa gak usah nelfon gitu. Atau setiap hari ditanya sama papa, putri what are you doing gitu kan. Ya apalagi kerja udah ya gitu. Jadi sekarang kayak nyesel banget semuanya. Lu ngerasa dia masih the same father but you already a different putri ya? Iya. Karena lu ke distrik dengan semua ya? Iya. Itu dia. Itu sih. Dan itu titik-titik terendah aku dimana mungkin dari momen itu setahun sampe sekarang aku ngerasa putri udah. 50 persennya udah ilang. Karena aduh. Lu ngerasa feel very sorrynya itu di titik yang mana put? Kalau dengan kondisi itu. Banyak dencu. Maksudnya kayak aku tuh sampe sekarang tuh sebenernya masih kepikiran gitu. Aduh kenapa ya gak dulu selama aku masih punya waktu kenapa aku gak nunjukin aku lah aku tuh sayang ya sama papa. Aku gak bilang I love you papa. Gitu. Karena aku pikir oh papa tau kok aku sayang sama papa. Dengan aku gak bilang apapun papa pasti tau. Kamu berpikirnya begitu. Aku berpikirnya begitu. Tapi sekarang aku sadar enggak. Kalau lu sayang sama orang. Kalau lu cinta sama orang. Terutama keluarga lu. Orang tua lu. Lu bilang sama mereka. Bilang aja. Aku sayang sama kamu. I love you ma. I love you pa. Karena kamu gak akan tau kapan. Paham lah ya. Iya kan. Karena kadang-kadang kita berpikir. Ngapain kita ngomong kan dia juga pasti tau dia kan ibu kita. Iya benar. Saudara kita. Benar. Tapi kan ternyata belum tentu ya. Itu kan pikiran kita doang. Benar. Terus kalau ngeliat restoran gitu. Aduh pengen ngajakin papa kesini. Udah ntar aja deh. Gitu. Terus sekarang tuh. Papa kan suka banget makan steak ya. Jadi sekarang kalau lagi pengen. Lagi makan steak. Aduh harusnya. Aku ajakin dulu papa kesini ya. Buat makan steak gitu. Sekarang tuh gak ada waktunya lagi. Dan su gitu. Iya iya. Gue ngerti lagi. Jadi penyesalan. Dan lu masih belum menyebukkan jawaban apa-apa. Sampai hari ini dengan 50% yang kosong ini akhirnya. Gak ada. Karena aku bakal hidup. Dengan. Dengan itu. Kedukaan ini. Ah gila ya duka itu tuh gak bisa sembuh ya. Ternyata ya. Seiring berjalannya waktu. Kamu pasti bakal lupa kok. Kamu bakal lupa sama sakitnya. Ditinggalkan sama keluarga. Kamu bakal lupa sakitnya. Momen dimana. Kamu terakhir kali ngeliat muka. Papamu. Papa atau mama kamu. Enggak sampai sekarang Denso. Masih jelas. Masih kelihatannya. Masih. Aku tuh sampai aduh kapan ya hilang gitu. Tapi satu sisi aku gak pengen kehilangan ini. Karena mungkin rasa ini satu-satunya yang bisa aku pegang sarang untuk selalu nginget papa. Iya lagi. Gitu. Tapi kalau dibilang luka gak bisa sembuh. Gue gak 100% setuju. Karena luka itu akan sembuh memang baik waktu ya. Dan tidak bisa kita ngomong kayak gitu terus lukanya sembuh gak bisa. Itu semua tergantung dari orang. Cuman pasti dia akan menemukan satu titik dimana luka itu akan capek. Iya. Dimana luka itu akan sembuh karena akhirnya kamu mengampuni dirimu sendiri. Hmm. Gue pikir yang paling baik adalah mengafirkan dirimu. Itu menyelamatkan diri kita. Tapi untuk memaafkan diri sendiri. Kita harus memahami. Mungkin aku belum bisa maafin diri aku sendiri ya kali ya Denso. Aduh kesihannya Putri ya. Aduh gimana dong Denso makanya sekarang tuh aku sebisa mungkin selalu pulang ke Bali. Kalo dulu tuh jarang banget Denso. Selalu di Jakarta. Lu ngerasa kayak apa ya. Kayak meninggalkan bapak lu demi humar bingar kehidupan lu gitu ya. Iya. Jadi tuh sebenarnya gak terlalu happy juga dengan semua apa yang lu dapet sekarang ya. 100% gitu ya. Gak kayak peaceful juga. Gak gitu juga ya. Aduh aku jahat sih ngomong ini. Tapi ini emang apa gara-gara dunia ini ya. Maksudnya dunia pekerjaan aku sekarang. Aku gak bisa. Aku melupakan keluarga aku. Inti dari Putri Marino aku lupakan. Gitu. Jadi sekarang aku udah. Mindset aku udah berubah. Sebisa mungkin aku pulang ke Bali. Aku prioritas aku pasti keluarga aku sekarang. Anak, suami, mama aku. Adik-adik aku. Udah. Capek gak sih jadi luput. Kayaknya banyak yang mesti lu rapiin dalam hidup lu. Kadang-kadang ini lagi ngobrol gini ya Putri. Kelihatan banget lu menjaga. Iya kan. It's okay ya. It's still positive for me. Tapi sometimes lu kayak tadi datang kesini lu naik ojek. Lu jadi diri lu yang berbeda lagi. Kayak lu tuh berubah, 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 berubah gitu. Menyesuaikan dengan kondisi dan waktu. Lu ngerasa gitu gak? Kayak bunglon. Iya kayak bunglon. Lu happy dengan itu kayaknya ya. Aku sih berusaha untuk jadi diri sendiri aja sih. Nah itulah diri lu keseluruhan maksudnya. Mungkin ya jadi kayak ya bunglon menempatkan diri aja gitu. Oh saatnya harus ketemu orang. Dan happy menyebarkan energi. Jadi kayak begitu. Tapi kalau diajak ngobrol kayak begini tuh. Aku tuh aslinya kayak gini emang. Kalau aku tuh suka banget deep talk sama orang. Aku suka banget. Aslinya begitu kan. Aslinya gitu Denso. Oh jadi yang riang-riang dulu gue liat itu bukan lu tuh? Putri tapi dengan versi yang berbeda. Rasanya dulu lu belum ada nih gaya-gaya begini. Begini nggak ada ya. Itu berapa tahun yang lalu Denso. Ini kan lu baru belajar ini. Iya kan? Dulu inget gak? Wuih. Iya. Wuih. Dulu kan lu bentukannya kayak anak yang kayak apa digedein sama serigala gitu loh. Yang tidak beraturan bentuknya. Jadi semenjak itu lu belum pelajari bagaimana bergestur segala macem gitu-gitu. Aku nggak mempelajari secara sengaja. Aku nggak tau kenapa tiba-tiba berubah aja semuanya gitu. Iya lagi. Aku tuh bisa loh kayak pengen ngomong sesuatu. Terus pikiran aku kayak. Bentar ya kalau aku ngomong kayak gini. Ntar dia ngomongnya kayak begini. Bentar reaksinya dia kayak begini. Bentar kayak gitu. Iya overthinking ya. Overthinking ya. Iya bener. Iya lucu banget lu Putih. Jadi kalau lu kayak gini lu ngobrol sama siapa sih sebenernya Put. Iya gue penasaran. Adik-adik aku doang sih. Adik-adik lu kan tiap hari sama lu? Telepon. Oh telepon aja nih? Karena aku udah gak bisa. Aku gak bisa 100% percaya sama orang-orang di luar sana. Kenapa lu gak selalu lu udah percaya sama orang-orang? Kenapa lagi? Kalau lu belum kenal gimana? Jawabnya seadanya aja. Gue nonton dia di salah satu jenis orang. Dia ngejawab dengan mungkin yang sangat flat. Gue sebagai host. Gue ngos-ngosan sih kalau nanya sama dia. Lu ada kan podcast sama dia kan? Gue ngeliatin. Buat film bukan? Iya. Put, lu gak usah dateng deh Put. Gue tau sih lu promo Put. Tapi lu lompong banget Ci. Lu gak asik Ci. Sumpah gue abong. Gak bisa aku gak tau mau ngomong apa. Bingung ya Put. Bingung ya Put. Eh lu kalau tipe. Ini seru deh. Eh lu kalau tipe-tipe gitu. Lu sebenarnya nyari cowok yang dulu ya. Lu sebenarnya nyari cowok yang udah mapan atau sebenarnya bebas aja sih sebenarnya? Awal-awal sih bebas aja sih Denso. Tapi semakin lama. Oh aku emang harus mencari yang memang sudah matang. Sudah mapan. Secara semualah. Semua hal ya. Semua hal dalam hidupnya dia. Penting ya? Penting Denso. Gitu. Karena sekarang sih efek yang aku rasain ke aku kalau ada masalah gitu. Ciko bisa menghandle masalahnya. Dengan baik. Dengan baik. Terus energi dia akhirnya tersalurkan ke aku. Ngaruhnya gede. Ngaruhnya gede. Terus setelah punya anak. Aku baru ngerasa semuanya butuh biaya. Oke. Paham gue. Jadi oh iya memang. Bukannya matri ya Denso. Karena ada beberapa perempuan kan dicap matri. Karena menginginkan partner yang memang sudah mapan gitu. Tapi emang itu realita hidupnya gitu. Iya. Perlu juga. Perlu. Tapi gak harus yang kaya banget. Enggak. Yang udah mapan aja gitu. Nah ini ada pertanyaan dari netizen sebelum saya lebih jauh. Gimana rasanya jadi istri Ciko Jericho? Apakah itu membuat lu diserang oleh banyak wanita-wanita di luar sana? Nah itu kan ada gak yang ganggu pernikahan lu? Kalau jawaban seriusnya. Kenapa ini? Gue gak mau ngomong lu aja. Aku takut banget emang ke podcastnya Denso. Apaan sih lu? Coba cerita dulu. Ada lah. Lu pake bahasa film lu lah. Lu kan orang pinter. Lu bikin script aja sendiri di kepala lu. Sejauh ini gak ada ya. Paling awal-awal nikah banget gitu. Netizen sih Denso. Netizen ganggu ya? Netizen lumayan mempengaruhi. Mental dan psikologi? Aku. Perkara rambut doang Denso. Kayak aku tuh dateng ke sebulan setelah nikah. Aku dateng ke satu event. Oke. Yang rambut aku kan keriting ya Denso. Iya aslinya keritingnya. Kenapa sih dengan keriting bagus? Kenapa sih lu? Terus banyak yang komen. Kok gak pernah sisiran kan kamu istrinya Ciko Jericho sekarang. Harusnya kamu menjaga penampilan. Harusnya kamu make up-an. Harusnya kamu ke salon ngeblow rambut. Akhirnya bermula dari situ. Dibanding-bandingkan dengan yang sudah dulu. Iya. Seperti itu. Kena mentalnya. Aku kayak ya gimana? Aku sampe nutup komen. Satu tahun Instagram. Dan itu beban buat lu? Awalnya gak ngerasa beban. Sampai ada komen-komen kayak gitu. Jadi beban. Disitu aku langsung. Oh ternyata. Penampilan. Gaya berpakaian. Itu tuh bisa dihujat ya. Sama orang-orang di luar sana. Gitu Denso. Makanya lu berubah karakter lu kayak sekarang. Tapi setelah dapet hujatan itu mungkin ya kayak kayaknya aku emang harus meng-adjust diri aku. Dan itu bener salah loh. Gak salah. Kita gak ngomongin itu salah. Gak salah gitu. Tapi tanpa sadar itu triggernya. Batuk aja sekarang. Gitu. Kau dulu? Oh oh oh. Maaf ya. Ini mungkin agak kurang nyamung. Karena gue kenal putri itu dulu sama sekarang. Itu gue selalu mantau. Jadi ketika gue ngeliatin. Ini orang lagi menafik. Apa gimana sih? Kok dia berubah banget dari dirinya dulu gitu loh. Apa ya penyebabnya? Makanya gue lagi nanya-nanya. Jadi lu udah nyaman sama diri lu yang sekarang lebih baik dari yang dulu ya? Lebih aku ngerasa, aku selalu ngerasa gini. Oh ya putri jadi versi yang lebih baik dari dirinya dia yang. Betul. Tanpa menghilangkan diri putri yang dulu ya. Benar. Sempat kehilangan di tengah-tengah tapi sekarang aku bisa mendapatkan putri Marino kembali. Wih asik. Dan yang punya putri Marino adalah Chico Jericho. Asik. Tapi dulu waktu my trip ada yang lu naksir gak sih? Ayo jujur ya. Ayo bud. Eh dari antara semua host masa gak ada yang kayak ih lucu juga nih. Oke paling aman sebenernya jawabnya Densu deh. Oke gue ya berarti ya. Tapi gue kanggu sama dia dulu soalnya. Tapi tidak ada percintaan ya. Tidak ada. Tidak ada Chico. Tidak ada. Awalnya nih ya sebelum kenal. Pokoknya sebelum mulai trip. Aduh Densu kayaknya galak. Songgong. Sombong. Congkak. Jutek. Iya. Gitu. Tapi setelah kenal. Hello Kitty. Di mana ilo Kitty aku tampol ya. Kagak ada ilo Kitty aja ya. Enggak Densu. Kamu tuh ngemong kayak kakak. Masa? Karena waktu itu aku ingat banget. Aku pernah bilang ke Mba O. Densu baik ya gitu. Oh Densu baik ya kayak jagain aku kalau lagi nge-trip gitu. Semua juga akan jagain lu sih Put kalau lagi nge-trip ya. Semua cowok juga akan jagain lu. Udah seperti itu aja. Lu di dunia film. Apa yang menjadi pencapaian tertinggi yang lu pengen dapetin sekarang? Susah lagi pertanyaannya Densu. Memang cukup sulit sih itu Put. Iya kan. Kan gue denger-denger kan lu lagi kemarin tuh film yang terbaru yang mau keluarnya tebusan dosa kan. Kan lu belajar jadi podcaster tuh. Karena disitu perannya jadi podcaster kan. Nah sekarang lu belajar nih juga deh ya kan. Pertanyaan-pertanyaan begini yang lu harus kasih. Apa tuh jawabannya? Aku cuma pengen jadi aktor yang lebih baik lagi aja sih Densu. Itu standar gitu. Karena aku gak pengen muluk-muluk. Aku pengen apa, aku pengen apa gitu. Karena gak berani buat mikir ke arah situ. Sekarang kan piala citra yang tertinggi sudah dapat. Dan beberapa piala yang lain. Nama besar sebagai seorang aktor sudah punya. Punya suami yang ganteng dan punya image yang bagus. Punya anak lagi. Lengkap sekali nih. Uang juga sudah punya segala macem. Lu butuh apa sih Put sekarang? Gak tau sih. Karena kalau... Apa tidak bisa diungkapkan ke publik ya? Gak sih Densu. Atau aku belum ketemu jawabannya ya? Belum ya? Belum ya? Karena... Banyak nih orang yang bilang teman-teman aku. Kamu kayak ngerasa kesepian ya Put. Gue lagi iya lagi Put. Eh, ambil muncar Put. Gak apa-apa. Gue lagi iya lagi. Iya kan? Iya Put. Tapi gue gak mau ngejudge. Iya, iya. Tapi emang banyak yang bilang kayak gitu. Lu gak ngerasa kesepian tapi... Aku gak ngerasa kesepian malah. Tapi aku ngerasa emang... Ciko kan sibuk kerja. Terus suri sekarang udah mulai sekolah gitu. Kadang kalau Ciko kerja, suri sekolah, aku kan sendirian dirumah. Aku sih ngerasa aku sendirian. Terus temen juga aku gak ada. Maksudnya temen deket banget aku tuh gak ada. Gak punya dia temen deket. Gak punya adik-adik aku doang. Abisnya lu juga kasih jarak sama mereka. Apalagi pas lu menikah. Kayaknya lu banyak menjarakkan semuanya. Bener kan? Tapi ya Densu, aku juga bingung. Karena banyak banget orang yang dateng ke aku bilang ini. Arya oke. Emang aku tuh bingung. Emang se... Iya keliatan dari luarnya. Bener jujur. Iya bener. Itu apa namanya kalau begitu? Gak tau. Aku juga bingung. Aku juga bingung. Bingung gak? Bingung. Karena kalau ditanya tujuan hidup lu apa sih Put? Aku cuma pengen jadi orang baik doang Densu. Oke sekarang kita mau ngobrol dikit tentang film Tebusan Dosa. Ini adalah film ke-13. Ini produksi sama palari film ya. Betul. Awalnya kamu sama palari film. Sekarang kamu kembali lagi ke palari film lewat film ini. Tebusan Dosa. Apa yang memutuskan kau main di film ini? Kamu kan picky banget ya. Keliatannya iya. Bukan keliatannya Putri. Ya oke. Aku tuh sebenernya pengen nyoba genre baru tuh dari lama. Maksudnya horror. Horror. Komedi. Thriller gitu. Karena kan belakangan aku drama-drama doang. Drama percintaan. Drama keluarga. Oke. Ini horror. Drama sama diri sendiri. Nah sekarang horror. Drama diri sendiri aja. Enggak. Iya horror. 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 Oke. Kenapa horror ini? Kan horror pasti banyak juga. Ya scriptnya bagus. Sangat titil. Karakter yang ditawarkan menarik. Yang belum pernah aku mainin sebelumnya. Dan ini palari film juga. Terus sutradaranya Yosef Angginun. Yang bikin Gaspar. Gaspar. Jadi. Kamu suka ya? Jadi yaudahlah. Ambil. Ambil. Disitu karaktermu jadi podcaster. Betul. Berarti kamu riset segala macem. Aku banyak nonton podcastnya Densu. Podcast gue yang nonton. Lu nyari apa di dalam itu riset lu buat kebutuhan si karakter lu? Siapa sih nama karakternya? Tirta. Tirta. Pengen ngeliat aja kalau podcaster gitu. Kayak menginterview orang-orang tuh kayak gimana sih. Oke. Gesturnya kayak gimana. Hanya untuk aku ngeliat doang. Referensi aku doang. Nah masalahnya si Tirta itu ketika dia jadi podcaster. Kenapa dia bisa jadi ada hantu-hantunya? Nah iya kan. Iya kan penasaran kita gitu. Sinopsisnya aja gitu. Gimana ceritanya? Iya jadi ceritanya ini berkisah di Mbak Wenning. Mbak Wenning ini diperankan sama Happy Salma. Mbak Wenning ini seorang ibu, seorang istri, seorang anak gitu. Satu malam Mbak Wenning ibunya sama anaknya Nirmala gonceng tiga. Malam-malam. Tabrak. Jatuh sungai. Ibunya meninggal, anaknya hilang, Mbak Wenningnya selamat. Akhirnya Mbak Wenning berusaha untuk mencari anaknya yang hilang di sungai. Dan lu interview dia itu? Terus kemudian keterlibatan lu akhirnya sejauh mana? Kan lu kan orang luar tuh? Aku awalnya mencoba untuk memviralkan. Mengeksploitasi ceritanya Mbak Wenning. Kayak diundang, divideoin diem-diem segala macem gitu. Terus akhirnya. Videoin diem-diam. Dia ini? Digoreng sama dia ya? Digoreng banget lah pokoknya. Di framing sama dia? Oke. Benar. Terus di tengah cerita. Serius-serius. Akhirnya dengan kesedihannya Mbak Wenning, dengan dukanya Mbak Wenning, dengan struggle-nya Mbak Wenning. Akhirnya Tirta sadar. Kalau yang dia lakukan tuh selama ini salah. Dia emang harus bener-bener bantuin Mbak Wenning. Bukannya mengeksploitasi ceritanya Mbak Wenning. Oh, jadi tebusan dosa ini lebih ke misteri? Misteri. Bukan horor. Horornya ada. Hantunya ada. Hantunya ada. Tapi lebih ke... Horor misteri. Horor misteri. Jadi orang pengen dibawa ke dalam sebuah film horor, tapi secara cerita itu ada isi. Betul. Jadi ini sebuah terobosan baru yang pengen dikasih sama pelari film gitu. Benar, karena si film tebusan dosa ini core-nya tuh emang drama, Denso. Jadi emang kita kuatin di dramanya semuanya. Dengan bumbu teka-teki, dengan bumbu horor, dengan bumbu misteri. Kayak gitu. Tapi tetap yang paling kuat itu dramanya. Oke, kita ke pertanyaan netizen dulu sebelum kita akhiri. Ini banyak nih pertanyaan netizen. Putri Marino. Iya. Ini pertanyaan netizen. Kan kamu kan yang main di seri Layangan Putus. Betul. Kenapa di film Layangan Putus kok nggak main? Oh, oke. Banyak yang bete. Apakah harganya tak masuk? Sebenernya, sebenernya-sebenernya ya sempat ditawarin. Pasti untuk Layangan Putus film. Tapi waktu itu aku bilang, aku belum siap buat balik lagi ke Layangan Putus. Maksudnya belum siap buat meranin karakternya Kinan lagi. Di tahun lalu. Karena berat banget, Denso. Itu lu kebawah emosi juga tuh? Enggak, maksudnya kayak, apa ya, bebannya Kinan, terus emosinya Kinan. Capek ya? Capek. Aku bilang, gimana kalau tahun depan? Awalnya tuh kayak gitu. Terus akhirnya aku sempat on and off tuh. Mau nggak, mau nggak. Tapi enggak, mau tapi enggak gitu. Mereka nggak bisa. Akhirnya, maksudnya kayak, aku nggak ingin menyusahkan mereka gitu. Akhirnya lu lepas. Akhirnya aku mundur aja daripada aku on and off. Aku ngerjainnya nggak sungguh-sungguh. Yaudah aku mundur. Masa capek itu lu jadi Kinan di Layangan Putus gitu. Lu pernah diselingkuhin nggak sih? Nggak pernah sih. Nggak pernah diselingkuhin. Nggak pernah. Nah, disitu kan lu diselingkuhin ya. Emang lu bisa rasa bagaimana emosinya segala macem gitu-gitu bisa rasa? Aku sih kayak menganggap waktu itu tuh emang Mas Reza, Mas Aris itu suami aku. Jadi semua yang ada disitu aku berusaha untuk mengimajinasikan semuanya di kepala aku. Masuk banget aja ke situ? Langsung masuk aja gitu. Kalau dua kali lipat bayaran waktu itu oke. Senyum lagi. Ya gimana ya? Nih banyak yang nanya, netizen, kenapa jarang posting bareng anak dan suami di IG? Aku tuh awal-awal nikah dan punya anak, aku main sering dan sungguh upload suami dan anak aku. Nah, itu makanya netizen. Iya kan? Tapi waktu itu tuh banyak komen yang bermunculan. Balik lagi ke netizen gitu. Banyak komen yang kayak, kok anaknya dikasih ini? Kok anaknya kayak begini? Kok anaknya kayak begini? Kok begini? Jadi aku ngerasa kok mereka jadi punya, ngerasa punya hak. Untuk mengomentari semua dalam hidup aku ya gitu. Maksudnya punya hak untuk kayak ngerasa memiliki. Iya paham, paham, paham. Akhirnya kayaknya cukup deh, aku gak mau energi negatif masuk hidup aku, akhirnya udah aku gak posting. Lo batasin jadinya. Batasin. Seperlunya banget. Seperlunya banget, malah nyaris gak pernah gitu. Bikin emosi. Bikin emosi. Akhirnya kita sendiri yang energi kita kebuang. Ke drain ya? Hmm. Gue enggak lagi. Masa? Gue baca gitu, gue ketawa. Gak ada gunanya tuh kata-kata kalau memang tuan-tuan berkendak. Kayaknya kau harus belajar dari kamu deh. Karena... Gak, gak, gak. Tapi bukan berarti apa yang lo lakuin itu salah, enggak loh. Iya, iya. Karena betul, pencegahan yang lo bisa lakukan daripada lo capek dengan hal-hal yang berbau toksik. Is top it. Betul. Dan tidak semua orang itu kan bisa ada kayak di fase gue atau orang lain gitu. Betul, betul. Apa nih? Ngomong apa? Oh. Eh apa? Tirurin gaya Sita. Sita? Kenapa jadi tirurin gaya Sita? Iya, Tom. Itu. Dia review orang-orang akan cerita-jari. Kalau di TikTok. Eh. Oh, Sita gitu ya? Kalau review makanan kan. Tidak. Eh, mas Sita gitu? Tidak. Enak banget. Gitu. Gitu kalau Sita adik aku. Ada yang tanya sama gue. Sita-sita sama si ini kan? Bastian. 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 Lu Sita sama Bastian, lu setuju gak sih sebenarnya kok? Lu sebagai kakak deh, ayo. Setuju aja sih sebenarnya gitu. Karena mereka cocok. Terus Bastian juga. Sering ke rumah. Terus baik anaknya. Anaknya baik. Sopan. Jadi sejauh ini. Masih aman ya? Masih aman. Masih aman ya? Masih aman. Lu tidak merasa influensi Bastian ngebawa adik lu ke arah yang lu udah gak nyaman kan? Enggak kan? Enggak sih gitu. Karena aku tetap masih ingetin Sita gitu. Kalau kemana-mana, mau melakukan apapun, pikir dua kali. Pikir keluarga, pikir diri sendiri. Dan kalau terjadi apa-apa, tanggung jawabnya ada di kamu sepenuhnya. Jadi jaga diri sendiri aku bilang gitu. Soalnya kan orang netizen ngeliat pergaulan mereka kan. Lu ngerti kan? Ngerti. Ngerti. Aku sering ngeliat di TikTok. Aku sering ngeliat komen-komennya. Iya lagi. Cuma ya, Sita tuh beda sama aku. Kalau Sita tuh masih lebih gak overthinking. Kalau aku kan kalau kayak begitu tuh langsung kayak. Aduh gimana ya gitu. Kalau Sita tuh, lu biarkan aja. Gitu. Lebih cuek ya? Lebih cuek. Iya, iya. Pertanyaan berikutnya siapa Kak? Aktor? Aktris? Panutannya Kak Putri. Panutannya Kak Putri. Aku tuh sebenarnya, kalau aktor sama aktris Indonesia sih, gak, maksudnya suka semuanya. Aku kagum sama semuanya. Tapi, yang baru aku kerja bareng, Mas Nikola Saputra. Niko, yes. Dia baik sekali. Sangat ngemong. Dan aku sangat kagum sama dedikasinya dia. Sama caranya dia untuk menghandle karakter di film. Dan satu hal yang aku kagum banget, walaupun namanya dia udah sebesar sekarang. Dia selalu on time, pergi ke lokasi. Gak pernah terang. Dan gak ribet orangnya. Jadi, aku sangat respect sekali sama Nikola Saputra. Kalau cewek? Kalau cewek, Happy Salman. Oh, Mbak Happy nih? T-Happy. Kenapa tiba-tiba Mbak Happy ini kan baru film bareng nih? Aku tuh baru kenal THP deket gitu baru proyek tebusan dosa. Dari situ aku ngerasa, Oh, akhirnya aku ketemu sama sosok kakak. Yang bisa jagain aku, yang bisa memberitahu aku, yang energinya baik sekali. Jadi, aku sangat beruntung bisa ketemu sama THP di proyek ini. Ini beda lagi nih, THP ini dengan beberapa orang yang lu pernah ketemu ya? Betul, betul. Kayak aku bisa ngerasain, pure-nya THP sayang sama aku. Genuinnya THP peduli sama aku. Tapi lu tau, Happy Salman itu siapa gak di Bali? Tau. Tau kan? Lu tau kan dia siapa kan ya? Maksudnya, Iya. Purinya yang buah gitu. Terus ketika lu lihat orangnya yang asli. Orangnya sangat baik, terus santun, ngomongnya lembut, energinya luar biasa, bagus gitu. Positif banget gitu. Kalau ngomong sama dia tuh, pasti selalu dapet insight-insight baru. Iya. Kayak gak dibuat-buat aja energinya. Gitu dia. Bingung lu ya? Kok ada ya manusia seperti ini? Itu tuh gue sering dengar sih tentang Happy Salman. Ngomongnya tuh halus gitu. Genuin banget ya. Iya, iya. Gue juga setuju. Pertanyaan berikutnya, ada gak pemain film yang dihindari untuk main bareng? Densuh? Enggak lah. Enggak. Kayaknya iya sih. Kalau ngomong gue dia susah konsen deh. Gue kalau main film itu, banyak bercandaannya gue dapat seriusnya. Jadi orang yang tidak terbiasa, pasti akan sangat terganggu. Lu bisa terganggu gak sama gue kalau karakter kayak begini? Kayaknya bisa. Bisa kan ya? Kayaknya bisa. Pernah gak lu ada pemain yang mengganggu lu dalam beracting ya? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Dari semua film, 13 film nih ya. 13 film ya, betul ya? Iya. Di antara 13 peran yang lu main, mana yang paling relate sama lu? Yang pertama kayaknya posesif. Posesif itu ya? Posesif. Yang kedua gadis kretek paling. Oh gadis kretek gitu ya? Gadis kretek. Lu merasa tidak terlalu jauh berbeda dengan karakter itu? Apanya pun? Aku ngerasa dekat banget. Sensitifitasnya. Iya, iya, iya. Terus sayang keluarganya. Mencak-mencak kalau lagi galaknya. Mirip lagi. Mirip-mirip gitu. Terus kalau di posesif, naif-naifnya mirip. Naif-naifnya mirip. Buta tentang cinta. Itu mirip. Seguh gitu tentang cinta? Enggak awal-awal kalau udah sayang tuh kayak. Kalau udah naksir sama cowok itu. Oh ya ampun. Bucin? Bucin. Berarti putri masuk bucin juga ya? Termasuk bucin. Sama Ciko lu bucin gak sih? Bucin? Bucin ya? Bucin. Kok dan suh gitu sih mukanya? Enggak bucin. Enggak bucin. Enggak bucin aja. Enggak bucin aja. Sama Ciko bucin gak? Bucin. Oke. Sama David Jones kayak bucin gak? Enggak sih. Maksudnya gak terlalu ya. Maksudnya aku. Lucu banget lagi. Lucu ya. Gak terlalu ya? Gak terlalu. Betul lah. Anaknya asik aja ya? Iya benar. Yang paling jauh dari 13 karakter yang kau main. Yang paling jauh dari seorang putri. Sanja dikabut berduri. Sanja dikabut berduri. Rambut pendek. Kenapa itu lu ngerasa jauh banget? Dia seorang detektif perempuan. Sangat kaku. Beraninya itu gak kira-kira. Gak kira-kira. Terus gak takut sama apapun lah. Pokoknya semua dihajar. Semua dia gitu. Jadi emang tuh jauh banget dari aku. Lu pernah gak siput dapet diskriminasi di dunia film? Ya paling itu awal-awal doang sih. Follower sih masih dikit. Belum bisa acting. Ya namanya juga baru mulai casting. Jadi pas casting dilihat follower lu dikit gitu. Instagramnya apa ini? Putri Marino. Berapa follower tu? Berapa ya? Gue lupa. 5 ribu. Kurang kayaknya. Masih dikit banget pokoknya. 5 ribuan. Logat nih masih Bali banget. Ya itu juga. Jangan ya kayak gitu. Jangan lah kayak gitu. Jangan ya kayak gitu. Pernah gak lu sampe dibuang itu lu apa segala macem perlakuan yang gitu? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Pernah ditegur gak waktu di lokasi dimana sama saudara gitu? Enggak ada. Enggak ada ya? Sejauh ini enggak ada. Berarti cukup aman lah ya? Cukup aman sejauh ini gitu. Oke kalau begitu. Kita tutup dengan kira-kira. Udah nih? Udah. Pemain film mana yang lu pengen kumpulin nih? Dalam suatu film. Dan lu ada disitu bermain. Siapa ya sebut? Turun nih ya kayak lagi produser-produser nentuin ini. Putri masuk di dalam. Putri. Putri. Yang di kepala dulu. Laura Basuki. Laura Basuki. Anjir. Dream team nih. Ars Wendy Bening Suara. Aduh gue tau lagi omar Ars Wendy. Nikolas Saputra boleh. Niko. Udah. Empat orang nih ya. Ceritanya kayak gimana. Kita pikirkan. Eh lu gak pengen main sama suami lu? Lu kenapa sih gak omar film. Suami lu. Gak tau. Vino-vino sama istrinya aja main loh. Iya bener. Aku gak bisa. Aku bakal. Aku tuh selalu nganggep. Pergi kerja di film. Itu kayak aku. Me time ke diri aku sendiri gitu. Oh jadi kayak biar. Ya udah cukup lah sama Ciko di rumah. Di rumah sama Suri. Akhirnya kalau kerja. Main film tuh beneran ke dunia aku yang satu lagi. Iya. Jangan bawa Ciko yang di rumah. Jangan bawa Suri juga gitu. Gitu. Jadi emang kalau ditawarin gitu. Gak mau. Pernah gak lu ditawarin satu film berdua? Pernah. Pernah. Tolak langsung. Kayaknya belum ya gitu. Suami lu gak tersinggung? Enggak. Suami lu juga gak mau satu film sama lu? Ciko sih sebenarnya pengen. Pengen ya. Pengen. Tapi kan dia pasti gimana menurut kamu gitu. Gitu. Ciko tuh selalu nanya gimana menurut kamu. Kayaknya enggak aku gak mau. Aku bilang kayak gitu. Oh yaudah gak usah. Tapi gak ada batasan antara sesama kalian gak sih? Sampai adegan ciuman. Tergantung. Tergantung skrip dan tergantung alasan kenapa berciuman di dalam skrip itu. Berhubungan suami istri gitu masih tergantung skrip juga ya? Tergantung skrip juga. Berarti mau masih mengubah. Tergantung sutradara dan su. Iya paham gue. Iya kan? Soalnya gue udah menutup. Semenjak gue menikah gue menutup. Waktu sebelum menikah saya buka semuanya. Terimakasih. Terimakasih.